Terima kasih 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 Mungkin sebelum launching Kita berharap ada penelitian Lebih lanjut lagi ya kak Desebar luaskan Mungkin dari pihak kementerian juga bisa Membantu peningkat penelitian ini Dikembangkan lagi Dan juga ditelah lagi nih Manfaatnya ataupun potensi Kedepannya buat transportasi kita apa aja Kalau itu udah dilakukan semua Nggak mungkin Ini bisa disebar luaskan Juga kita bisa kerjasama dengan Pabrikan-pabrikan transportasi juga Untuk memasang alat kita itu Kedepannya Kita nggak membuat didistribusiin dulu Lebih ke penelitian Lebih lanjut jauh aja Pak Menteri Kalau ada maaf yang nonton Pak Tawang ini didukung banget ya Ini sangat inovasi dari Taruna Yang mungkin kalau kita terapkan Di Indonesia Lebih mempermudah ya Ini kan namanya Sikap kecelakaan Ada nggak sih jargonnya Atau apa gitu Si kece Blah-blah-blah Mungkin ada Ada sih Tentu aja sih Kemarin kan presentasi kan kita Ini ya Supaya nggak ngantuk Nggak ngantuk ya Jadi kita ada jargon sih Biar Sobat STT nggak ngantuk nih Boleh dong Tunjukin jargon si kecenya ini Boleh kak Silahkan Mungkin terlalu dikasih tau dulu ya Biar kita bisa serentaknya Gimana? Biar ikut juga Boleh-boleh Apa sih? Gimana sih? Masih kece Saya teriak si kece Terus yang lain Bilang One step to save human life One step to save human life Oke Aduh Pulang nih One step to save human life Oke Coba ya Boleh Si kece One step to save human life Oke Boleh tepuk tangan Jadi semangat ya Bener-bener Itu dari jargon itu Apa sih artinya? Artinya itu kan Itu kan dari kata bahasa Inggris Artinya itu Salah satu cara Untuk menyelamatkan Kehidupan manusia Kami berharap banget Dengan aplikasi Dan Prototipe ini Inovasi kami ini Bisa menyelamatkan Banyak nyawa manusia Apalagi Untuk menghindari fatalitas Dari keselamatan Persentasi tadi Biar ditangani secara cepat ya Betul Bener Singgap ya Singgap kecelakaan Mantap banget Oke Dalam Perlombaan tadi Alhamdulillah Berjalan lancar Hanya satu pernyanya Yang mungkin tidak bisa dijawab Dan saya Baru tahu ya Ternyata saya kira Persentasinya tuh Hanya di depan juri Ternyata di depan audiens ya Di depan Peserta lainnya Peserta lain Peserta lain juga bisa Notan kita Betul Nambah buruk lagi Makanya Berarti Persentasinya di Di pentas gitu Di ruangan Oh di ruangan Yang bisa ditonton oleh juri Dan Sepuluh Peserta Finansi lainnya Hanya KTI aja apa Hanya KTI aja Hanya KTI aja Berarti itu deg-degannya Double-double dong ya Tapi untungnya Kita tuh urutan kedua Nampil Ya Yang pertama Siapa Ada Bandung Pertama Kita yang kedua Karena kita yang kedua Jadi kita gak pressure lagi Ngeliat yang lain Nampil Udah Nanti keluar saja di awal Ini apa namanya Boleh keluar apa Tetap harus nonton Harus nonton Ini apa ya Tantangan terbesar deh Tantangan terbesar pas Presentasi atau enggak Apa ya Kalian takutkan gak menang Atau mengecewakan Tantangan terbesar Tantangan terbesarnya waktu di SSN itu apa Tantangan terbesar Mungkin dari Kak Karif Atau Kak Karif Kemarin sih tantangan terbesarnya itu Sebenarnya hal yang Kita takutkan Kan kita bisa nonton Semuanya ya Jadi PTK-PTK lain Itu kita nonton Dan sebagainya Kami tuh takutnya Inovasi kita itu Kayak Gak Apa ya Lebih rendah lah Daripada mereka Gitu loh Maksudnya Takutnya Inovasi mereka itu Wah Dan sebagainya Gitu loh Itu sih yang Bakal bikin down Kita Karena Kita kan urutan kedua Jadi belum lihat nih Yang lain tuh Seperti apa Gitu-gitu Tapi Alhamdulillahnya sih Walaupun urutan kedua sih Malah jadi acuan Buat yang lain sih Gitu Tapi Yang dari 10 besar itu Semua aplikasi berarti Atau dalam bentuk apa Ada yang Pengabdian Pengabdian masyarakat Terus itu juara 2 nya Pengabdian masyarakat Ya Kalau Texas Program Program Oh berarti dia Nggak bikin aplikasi Tapi Pengabdian masyarakat Pemberdayaan Berarti ada beberapa Dalam KT ini juga Ada beberapa bidang ya Bukan hanya dalam Transportasi berarti Ada sosial berarti ya Ada yang dari Keuangan Keuangan Itu keren banget Ada yang dari SN Tentang Blockchain Blockchain Itu kan Banyak-banyak yang keren Oke Udah dalam Apa ya Tantangan-tantangan itu Tapi kan Di dalam itu Berarti kalian Karantina Bukan karantina ya Ibaratnya Di hotel ya berarti Tinggalnya dimana Disediakan Penginapan Ada hal seru apa sih Di penginapan Pengen tau aja Biar sobat SD juga tau Dalam tegang-tegangnya Presentasi Juga ada keseruan Di baliknya gitu Mungkin di penginapan Ada hal-hal lucu Apa yang harus Diceritakan Banyak Boleh Kak Renda ceritain Kalau dari saya Hal apa sih Yang berkesan Berkesan Selama di penginapan Itu Ini Salah satu Pengalaman terbaik Seumur hidup saya Karena kita tuh Bisa ngumpul bareng Karantina bareng Dalam satu kamar bareng Dengan Pak Sri Sarjana Setelah Sudah sembintani Bareng Kita tuh Menyulat kamar hotel Menjadi Tempat presentasi Bersama Pak Sri juga berarti Iya Pak Sri Kita coba presentasi Di sana Kita Saling koreksi Saling Habis presentasi Kita makan mie bareng Terus Bergadang bareng Terus Apa ya Kasih nasihat bareng Saling support lah Walaupun kita Sama-sama tanding Kita saling support Jadi Meskipun PIPTK udah selesai Udah usai Tapi kendangannya tuh Bakal tetap Masa Abis sekarang Oke Nyatuh banget ya Mungkin dari Kak Arya Bagaimana Kak Kalau kemarin sih Yang paling seru sih Sebenernya Pas makan Pagi Breakfast sih Kalau disana ya Nah itu sih Karena All you can eat Bisa Bila baca Kemarin tuh Prasmanan pokoknya Kopi Teh Itu minumannya Waktunya dibatasi Gak Waktunya enggak Bebas Jadi memang All you can eat Tidak disana Apa ada Ada Scrambled eggs Kemudian ada Sosis Pancake Terus ada Soto Soto mie Tapi hal-hal itu Boleh di videoin gak sih Boleh Kalau di hotel Boleh Terus apa lagi Kak Mungkin boleh Biar temen-temen Pada ngiler Yang ini sih Yang apa ya Kita nge-espektasi Ternyata tuh SCTD support banget sih Jadi kita Walaupun deket di Bogor Tapi Fasilitas hotel tuh Ada dari SCTD Jadi pak hotel ini Dari fasilitas dari SCTD Dari SCTD Keren sih SCTD Terus transportnya juga Dari SCTD Semuanya keren sih Sangat dipasih Ternyata ya Kak Kalau dari Kak Kesan Kesan disana gitu Iya Sama sih Pengalamannya Berharga banget Bisa mulbar Bisa deket Dulu kan senior Jadi ada gap gitu Terus Banyak apa hal Berharga Gak bisa Dan harapnya Bisa keulangan terus Di tahun depan Mungkin bisa diturunin Kak Adiknya Jadi kita kan kayak Dulu saya seperti Yang diturunin Tapi saya dengar Ada yang berenang ya Kak Disana Iya Nyepetin waktu gitu kan Iya Kita kan imbang ya Harusnya Gak harus bisa diturus Kita bawa santai Yaudah Akhirnya Waktu hari pertama dateng Ada kesempatan Belajar ini kan sore Iya Surya udah Siangnya Berenang 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 Enak Kak Alhamdulillah Baik Ini nanti bisa diadakan Di SDD ada kolam berenang Buat parit Biar nanti Apa ya Otaknya encang Ya Terus pikirkan ya Terus ya Oke Nah karena kan Tentunya kesannya itu Gak hanya satu tim doang Ada dua tim ya KTI Dan satu tim Storytelling Nah waktu presentasi itu Yang kompok kedua itu Dapat posisi keberapa Maksudnya Presentasi keurutan berapa Ke 8 Kususnya apa 8 Oh 7 Presentasinya ya Kalau malah Awal kita ya Kalau mereka tuh Kayak lebih akhir Ke itu loh Tapi Keren juga sih Kemarin Kalau kemarin tuh Tim dari Bunir Terus Bobby Sama Riri Itu keren Karanji Itu inovasinya Tentang Pelajaran seksual Pelaporan juga Pelajaran seksual Di Terus Keren-keren ya Berarti semuanya Itu Tentang inovasi Dan Mungkin Kelompok yang satunya Lebih ke Aplikasi ya Jadi Sebenernya Juara satu itu Harapan semua orang Menurut saya Orang pasti berharap Kayak ingin Ini juara satu Tapi kita Juga gak tau Rezekinya Ke siapa Berta Cara Ini kan Kita satu tim nih SOTD Cara Membangkitkan semangat Teman-teman Yang mungkin Belum berkesempatan Menjadi juara Itu bagaimana Dari Ketiga kakak ini Pas tau Kakak juara satu Tapi teman-teman Gak dapet Kalau kemarin Ini sih Sebenernya Kalau dari kita Dari tim satunya Itu juga UPT Oh iya Ketiga-tiganya UPT Malah Storytelling juga Jadi kalau Dari kita Kalau dari apa Sendiri Pribadi Kemenangan itu Sebenernya bukan Untuk pribadi Atau tim kita Sendiri Jadi untuk Semuanya Yang support Kita Walaupun teman-teman Seperjuangan Dan juga Kita sembahkan Buat STD Buat teman-teman Yang support Pihak pengasuhan Jadi sebenarnya Kemenangannya Bukan Bukan milik Kita sendiri Bukan milik Tiga Tapi milik Semuanya Kemarin Dan tentunya Yang tim satunya Itu kan Masih bisa Berkesempatan Di tahun berikutnya Gitu sih Jadi Lebih ke Kalau udah tahun Seperti itu Jadi saling support Misalnya Udah sama-sama Dari UPT Sama-sama Udah bangun Dari bawah Jadi mungkin Kesempatannya Di lain waktu Satu lah Yang pengen saya tanyakan lagi Waktu Pertama kali juara Kan Kembali ke kampus Kampus sangat Mengapresiasi Bahkan saat apel pun Seperti diberi penghargaan Seperti itu kan Di depan teman-teman semua Agar mereka juga Termotivasi Merasa gak sih Jadi artis dadakan Di STD Kayak Wih Renes banget Selamat Selamat Kayak gitu Merasa Artis STD Merasa kayak gitu gak sih Apakah ada perubahan Di kehidupan Di kampus ini Kalau perubahan Dari saya sih Gak erah Emang coba Tetap seperti dulu Gitu lah Tapi Mungkin Lebih banyak orang yang Mengenal lagi aja Karena kan Sempat di posting Di Instagram Sampai ke BPSDM juga Terus Karena ini Kemandangan yang Tidak saya ekspektasi Sebelumnya Jadi bener-bener Kaget ketika Tau menang Sampai-sampai Sebelum menang Saya tuh Sering nanya ke Aryo Separik Kayak Bisa gak sih Kita menang Masih ada kesempatan gak sih Gitu Kepikiran terus Karena Saingannya hebat-sempat banget Persiapannya juga Bokil-bokil juga Kita udah nunggu Dari Maret Sampai ke Juli Berbulan-bulan Sampai ke final Timanya tuh kan berubah-rubah Menyesuaikan juga Jadi Udah lama banget juga Persiapannya Dan sampai Juli Ternyata kita bisa Ngerai Juara pertama Pas pengumuman tuh Kita teriak ya Oh beneran gak sih Beneran gak sih SMPD yang disebut Juara pertama Tapi kita bener-bener gak Se-expert Bener Terus Tiga Untungnya Kita saling support Denger Ada yang gak menang Itu kan Sedih juga Awalnya Sedih Karena Kita berjuang Dan berprofesional Sebenarnya awal Barang-barang Terus Dengar ada yang Belum berzakinya Ya Kita saling Burlah Yang kita bilang Kalau Ini bukan kemenangan Satu tim Kemenangnya Untuk semuanya Karena kita sama-sama Berjuang bareng Pas bareng Itu Faris gimana? Ya Lebih sama sih Jadi Ya kayak Belum bener Waktuman tuh Bahkan Kan bikinnya gak mungkin Juara satu Paling Juara dua Tiga Terus Paling Juara dua Juara tiga Tapi tiga Gak ada sih Ya udahlah Jadi kayak Ya udah kayak Gua dengar Paling Juara satu Paling Juara dua Atau tiga Pas tiga Diumumin Oh gak ada Ya udah Paling nambahin ya Mereka kan Yang support banyak ya Sebelum tadi Cuman yang support Kayak senior-senior Karena resimen Itu pada Ngechatkan Semangat Nasi doa yang terbaik Sebenarnya beban Gimana kalau gak menang Dan bisa membawakan Hasil yang terbaik Ke STD Dan Ya Gitu Jadi telah haru Jadi kemenangan ini Tidak terlepas dari Doa-doa tulus Dari orang-orang Di belakang kita juga Dari teman-teman Senior Tentunya Kemenangan Dari tim Kak Aryo Kak Faris Sama Kak Reno Adalah kemenangan kita bersama Untuk Mengembangan SPTD Yang lebih baik lagi Dan semoga Juga tahun depan ya Tahun depan pasti ada PIPTK lagi gak sih Sebenernya Ada sih Tiap tahun sih Harusnya ada Harus lebih dari ini Iya PIPTK tuh setiap tahun Jadi Diusahakan dari sekarang ya Persiapannya Mungkin dari LKTI Terus dari Essay Storytelling Terus ada Scrable Ada banyak Iya Mungkin itu bisa dipersiapkan Dan Basic kita tuh Dimana sih Nah itu yang di dalam Di pergalan ya Kak Gak terasa nih Kak Maksud dari Penghujung acara aja Saking asiknya kita ngobrol Bersama tentang prestasi Dari Juara 1 KTI Di PIPTK ini Mungkin boleh Dari Kak Faris Terlebih dahulu Untuk memberikan Mungkin closing statement Atau Pesan-pesan Untuk teman-teman Di rumah Sobat SPT Semuanya Baik Mungkin untuk sebuah-sebuah SDD Dimanapun berada Mungkin kepikirannya Kalau kita menjadi Tarun Itu Waktunya mungkin sedikit Baik kita mengandiri Mau berusaha sedikit Tapi Kalau Bisa dari lagi tuh Asalnya Ada kok Kalau kita nyamatin waktu Itu pasti ada Dan apalagi Kalau misalnya Ada kan wadah Di SDD itu Ada UPT Ada resimen Tapi kalau misalnya Kita Minta bantuan ke sana Kita masuk Apa mana Pasti akan Difasilitasi Dari mereka Jadi buat teman-teman Silahkan Misalnya mau berusaha Silahkan juga Menghubungi resimen Menghubungi UPT Nanti akan Dibantu Dari fasilitas Perizinan Jadi bahkan Memaksimalkan Prestasi Yang akan Di kemakal Kalau dari Karyo Bagaimana kok Kalau dari saya Ini Untuk sobat STD Pokoknya Apapun Yang kita Jalani Di sini Kita harus Berusaha bertanggung jawab Terhadap diri kita sendiri Dan orang tua juga Dan tentu saja Rezeki itu Tidak ada yang tahu Rezeki tidak ada yang tahu Dan kapan Datangnya Yang penting Kita terus berusaha Dengan ikhlas Dan berjuang Dengan semangat Jadi harus tetap semangat Dan kalau misalnya gagal Mungkin bisa bangkit lagi Gagal itu bukan Akhir dari sebuah perjuangan Ya benar Dari kak Rezeki bagaimana kak? Kalau dari saya Itu lebih ke Jangan 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 Tanya ke STD Apa yang STD akan berikan Kepada kita Tapi Kita harus Tanya ke diri kita sendiri Apa yang bisa kita berikan Ke STD Sangat memotivasi Teman-teman semua Sobat STD Semoga Sobat STD di rumah Juga Semakin semangat Apalagi ini Sudah Seleksi Pencatan Jadi semoga Semakin semangat Untuk masuk Dan bergabung Menjadi Keluarga besar Di kampus biru ini Mengharap juga Bisa join ke UPT juga Ya Join ke UPT Karena Ya ini Lihat kakaknya Friendly-friendly Jadi Teman-teman semua Bisa bergabung ke UPT Dengan potensi Yang teman-teman punya Mungkin Di KTI Bisa melanjutkan Dari kakak-kakaknya Nanti di storytelling Juga bisa Seperti itu Untuk Sobat STD Semuanya Saya juga berharap Sobat STD Semangat Jaga kesehatan juga Dan untuk yang Sobat STD Sudah melaksanakan Semoga Terus Kejar Apa yang Pengen Sobat STD Kejar Dan Gapai Serta Kemenangan dari Kak Farid Kak Aryo Kak Reno Adalah Motivasi untuk kita semua Untuk tetap Semangat dan bangkit Serta jangan lupa Doa orang tua Dan Jangan lupakan juga Teman-teman yang sudah Mendukin kita Karena sukses kita Serta sukses semuanya Seperti itu Baik Sudah di penghujung acara Kita sudah Mendengarkan ya Motivasi dari KKK Semuanya Serta Mungkin Untuk Apa yang menambah Lawasan ya Dan jangan lupa Follow Tiga 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 Underscore Kecelakaan Untuk menambah Bawasan Sobat STD semua Terkait dengan Aplikasi yang Sudah dibuat Untuk sobat STD semua Untuk mengetahui semua Aktivitas di STD Jangan lupa Follow Instagram PTDI.STD.Official Follow Akun Instagram Menkokstar Demustar Dan Pus Bangar Serta Jangan lupa Subscribe channel ini Lens Transport Academy Untuk Episode-episode selanjutnya Sampai jumpa Di Podcast Baja Episode selanjutnya Sia